Arah pesawatnya harusnya tidak terlalu berbeda dengan E-Rangell yang pertama tadi kita mainkan di match ketiga. Kalau bisa dilihat dari arah atas. Betulkah begitu? Akan kita saksikan sebentar lagi. Ini pesawatnya calon-calon pesawat pelit ya untuk akhir-akhir kita. Kita bakal melihat kali ini potongannya sih ke arah Ferry Pier ke bawah ya, ke arah Novo. Jadi tim-tim yang turunnya harusnya di daerah-daerah utara, Severny, daerah Zarki harus menyambung jauh. Dan kali ini benar aja pesawatnya pelit, sepelit-pelitnya pelit. Berawal dari area yang tadi memang awal di E-Rangell yang pertama, awal pesawatnya seperti ini. Tapi akhir pesawatnya berbeda. Tadi akhirnya akan ada di arah atas, sedikit atas ini menuju ke arah bawah. Tadi itu ke arah Milta kurang lebih ya, mendekati Milta. Kalau ini lebih jahat lagi, ke arah bawah lagi. Tim-tim yang turun di daerah Yesnaya, daerah Lipovka itu harus menyambung jauh. Mungkin batas ujungnya itu kurang lebih di daerah Skulrozok lah, itu ujung pesawatnya. Daerah ujung prison udah jauh, itu shelter nyampenya. Cuma shelter doang, harusnya kalau melayang jauh ya. Betul sekali. Tim-tim yang harusnya akan turun di area utara awah, itu bisa dikatakan cukup sulit untuk mereka berada di area sana. Seperti Severny. Sebenarnya di Severny itu ada tim-tim yang turun di sana seperti Dranix dan juga Siren. Tapi harusnya nggak bisa ke sana. Dan benar sekali Dranix nampaknya memilih untuk turun di deket-deket area quarry. Ya, ini Siren ya. Satu tempat yang menurut gue underrated banget. Dia turun di pojok kiri Millbase. Itu mobil banyak banget nge-spawn. Kalau teman-teman sadar, itu sebenarnya banyak kompon gede. Oke. Dan kalau kita, kalau gue pernah lihat tim-tim luar seperti tim-tim dari region China, itu banyak banget turun dari sana. Ngomong-ngomong kali ini kita lihat scenerinya cakep. Cakep. Bet kali ini ya. Benar-benar cakep. Dan wah gila. Gue sampai terpersonasi dengan E-Rangle 2.0 kali ini ya. Matahari yang benar-benar bisa memanjakan mata kita ya bermain di E-Rangle. Ini dikatakan, ini orang-orangnya senja-senja banget nggak sih? Ini map-map inilah anak-anak senja kali ini ya. Wah benar, benar. Mungkin tim-tim yang punya anak senja itu bakal ke boosting nih. Ada buff-nya. Lagi E-Rangle senja. Wah naik damage 20%. Wah. Ini berbahagia nih tim-tim yang punya pemain yang suka ngopi di luar. Betul, betul. Sambil nunggu skrim, ngopi di luar. Wah senja-senja. Santui dulu. Santui banget. Pas udah game terakhir, wah gila. Ini map gue banget gitu ya. Dan kita lihat kali ini, wah pemandangannya sih senja banget. Benar-benar senja. Dan lihat, bayangan mataharinya itu real banget. Sejajar. Iya. Produser tau lagi kita suka liatin kayak gini. Benar-benar cakep banget. Bayangin, oh lihat airnya. Mantul cahaya dari airnya. Wah, wah, wah. Wah gila, gila. Tadinya udah HD gamenya. Sekarang makin HD banget. Wah, wah. Wah ini bener-bener. Lihat, dari area airnya itu kayak ada ombak-ombaknya dikit itu, wah itu enak banget. Kita kan main 20 menit tuh. Berarti matahari itu mulai terbenam kan. Nanti bayang-bayangannya ngikut juga. Sesuai dengan matahari itu terbenam. Betul, betul. Nanti akhir game nya pas chicken, matahari itu menghilang. Segelap langsung. Iya. Di sini mulai gelapan gitu kan. Sulit dong liatnya. Kan nanti udah keluar game. Oh iya, benar-benar. Ini tuh kayak hawa-hawa jam setengah 6 lah. Betul, betul. Setengah 6 kalau di Jakarta ya. Iya. Dan kita melihat kali ini dari tim Bigetron Red Alliance. Ini rumah baru nih. Bangunan rumah baru. Dulu gak ada yang kayak gini bentuknya. Iya, benar-benar. Nah ini nih. Gak ada kayu-kayuan deh di luar. Wah gila, castle nya liat tuh. Wah, cakep banget. Cakep banget. Wah ini sih bener-bener bagus banget sih. The real HD ya. Iya. The real HD. Memanjakan mata gitu loh. Iya, manjakan mata. Dari awannya juga. Lihat awannya. Wah. Wah gila. Ini kalau dari dulu gitu ya. Dari kecil game PUBG Mobile udah ada. Mungkin gue gak pakai kacamata sekarang. Waduh. Saking enak liat gamenya gitu ya. Betul, betul, betul. Dan kita melihat kali ini. Nampaknya dari tim-tim lain juga masih terus-terus santuy. Wah, lihat pagernya itu juga baru. Iya, ini pagernya baru. Ini model baru ya. Ini gue ragu sih timnya pada mau perang. Takutnya pada santuy di atop gitu kan. Betul, betul. Sambil ngepron, sambil duduk, jongkok, Liatin matahari. Wah, enak banget guys. Wah, kenapa gak ada dulu ya. Ereng mil kayak gini. Wah, jadi gak fokus perang ya. Fokus santuy. Gak ada yang perang. Siapa yang perang dari tadi gak ada. Eh tuh, kalau kita lihat di minimap ya. Itu ada tim-timnya nempel. Tapi gak perang. Betul, betul. Santuy lagi pada nikmati. Namanya kayak temukan musuhan. Diangkat-angkat senjatanya. Bro, jangan perang dulu. Kita nikmati dulu gitu. Betul, betul. Wah, itu bisa banget terjadi. Dan kalau terjadi, Wah, sangat-sangat epic dong tentunya. Ngepul semua di tengah gitu kan. Ngepul semua. Kita jangan perang, kita santuy dulu. Nanti mati sama zonanya semua rame-rame. Iya. Waduh. Ini bisa dikatakan ucapan selamat datang dari Erengel 2.0 yang sangat-sangat bagus sekali. Wah, itu wah gila cakep banget. Menyambut dengan matahari yang sangat hangat. Game pertama, kita disambut dengan peperangan pecah di pantai. Betul. Sekarang kita disambut dengan ya senja-senja santuy lah ya. Nggak ada yang perang. Nggak ada suara tembakan. Nikmati aja. Tapi ngomong-ngomong ngomong tembakan. Ternyata, sampai ke tim 21 eSport nggak suka senja-senjaan. Nggak suka ngopi-ngopi di senja ya. Maksudnya perang mereka. Nampaknya mereka kali ini bisa mendapatkan satu kills pertama mereka di Erengel Senja. Motonya 21. Kami 21 eSport. Kami datang bukan untuk nongkrong. Iya. Kami datang untuk berperang. Iya. Andi senja-senja klub pokoknya. Singkirkan kesenjaanmu, kita perang dulu. Waduh. Keras banget 21 eSport. Tapi emang dihabilin sih, bisa dibilang kan. Tadi kan lagi looting. Tiba-tiba muncul 21 dan nggak cuma satu member. Ini tiga member langsung muncul di area komponisi ini. Dan circle pun ke arah mereka. Jadi mereka nggak terburu-buru. Mereka bisa santai looting. Dan ngomong-ngomong looting, tampaknya kita kembali dimanjakan ya. Dengan kesenjaan yang seger kali ini. Tapi kata kesenjaannya hanya berlaku untuk berapa detik saja. Point bakal mempulangkan satu member dari tim BTR. Tampaknya Point ketemu lo BTR ya. Ya, betul sekali. Tapi kali ini akan super tapping. Tapping ke arah depan dengan M16. Seorang hook ke arah Ryzen tadi. Tapi masih bisa ngaci Ryzen-nya. Betul. Tadi seorang DMS bakal pindah juga kali ini. Langsung lootingin mayat ataupun kotak dari tim BTR kali ini ya. Tampaknya sudah dua orang yang pulangkan di awal-awal. Dua orang ya. Udah nggak bisa menikmati senja-senjaan di Rengkel kali ini. Ya, benar. Menyinggung omongan Bang Flo tadi. Point selalu ketemu BTR, gue suju. Dan BTR itu bisa dikatakan selalu satu grup dengan dua satu e-sport. Emang iya? Selalu ya? Selalu satu grup. Berarti nggak cuma buahinan uang. Ya. Baru dipisahkan sekarang gitu. Lata Point dan juga BTR. Maka sekarang juga masih satu grup. Oke, itu fakta yang unik dan mungkin direktur pantau. Lihat rumahnya Audrey. Akhirnya. Berubah rumahnya. Akhirnya jadi mercusuar. Betul, betul. Setelah begitu lama gue nahan-nahan gitu. Kayak aduh ini ini tuh gue taunya mercusuar dari dulu gitu. Aduh akhirnya bisa gue sebut sekarang ini mercusuar. Akhirnya. Karena dulu kita ngomong kan ini sekarang dia lagi nge-hold di rumah di atas bukit. Ya. Kayak greget gitu. Sekarang apa? Eh dia nge-hold di mercusuar. Betul. Kelar. Dan itu sekarang akan coba dikuasai oleh Audrey dari Siren tadi. Kita melihat juga dari dua satu e-sport nampaknya melanjutkan perjalanan mereka mencari area-area selanjutnya untuk mereka tempati kali ini. Iya. Kita bakal lihat ini juga pekerakan dari beberapa tim. Sudah mulai. Sudah mulai menuju ke arah tengah-tengah zona men-secure posisi-posisi yang sekiranya enak untuk mereka. Dan tim dua satu mereka memilih itu bermain sangat santai ya. Mermain di daerah perbukitan Fairfield. Ini baru juga. Ini baru banget. Benar. Kenapa ya? Dapat, momennya dapet mulu loh. Yang ketika tim lagi ngambil tempat baru mereka baru nonton. Ini jangkanya dua satu ya baru sadar juga wih tempatnya keren ya ini. Jadi kita sini aja. Kita sini aja. Karena balik lagi ya tempat-tempat tadi kelihatannya kecil. Cuma kayak apa sih kayak pos-pos gak jelas. Tapi ketika udah zona kecil itu tempat-tempat yang harus lu banget lu hafalin. Gak boleh sampai lu lupa bahwa ada tempat-tempat tersebut. Karena tempat-tempat gitu kalau dia lagi di zona pertama masih santai aja ya tempat rotasi doang. Tapi ketika mau masuk di zona ketiga, zona keempat itu ada tempat-tempat yang sangat-sangat penting untuk lu jaga sampai akhir. Itu bahkan bisa menjadi area-area yang bisa membuat tim kalian menang karena kalian mendapatkan tempat itu. Itu tempat yang bisa dikatakan OP banget kalau udah saling berdekatan semuanya. Kalau momennya pas? Ya. Wah ini baik banget sih hafal-hafalan baru. Gue pribadi ya jujur gue udah pernah nyoba map ini tapi gak sampai detail banget. Jadi masih banyak banget bahan yang harus gue pelajari nanti. Dulu di bukit ini ini rata bukit doang. Sekarang ada kayak perkayuan gitu kayak pos-pos gitu ya. Ya bener sekali ya. Jadi banyak lekungan-lekungan yang bisa bisa banget dimanfaatkan oleh tim-tim yang bermain di E-Rangel 2.0 ini. Betul. Ini banyak banget sih hal-hal baru yang dapat digunakan dapat juga dikuasai oleh tim-tim. Dan gue rasa tim-tim yang mungkin tadi siang udah main duluan ya. Udah main duluan udah persiapkan ini bakal dapet advantage yang ataupun keunggulan yang luar biasa besar ketimbang tim-tim yang mungkin baru update langsung terjun gitu. Betul. Kita akan saksikan besok tim di grup C. Seperti apa mereka akan bermain di E-Rangel. Karena bisa dikatakan hari ini mereka bisa persiapan. Betul. Mereka paling enak harus ya. Iya. Harusnya gitu kan. Mereka paling enak karena mereka bisa nonton. Misalnya juga oh tim ini ngambil sini. Oh ini bagus sih. Kayaknya bisa kita ambil nih. Iya. Dan kalau gue gak tau ya gue doang yang mungkin lihat tapi sekarang bukit itu gak rata-rata banget. Sekarang bukit-bukit itu kayak lebih banyak lekung-lekukannya. Iya gak sih tadi? Betul-betul. Tapi sedikit ada coraknya. Gak lurus banget. Jadi berlekuk tapi gak terlalu berlekuk. Iya. Gitu ya? Betul-betul. Jadi ada apa namanya? Ada ya ada coraknya itu lagi. Ada coraknya ya. Nah ini seperti bukit yang sekarang lagi ditempatin 69. Lebih bercorak kan sekarang? Bener. Ada lekukannya. Ini unik sih. Jujur ya. Gue rasa lebih banyak detail sekarang ya. Dan ini bukit-bukit di daerah Pocingki sekarang juga banyak banget tempat-tempat untuk ngumpetin mobilnya. Ada juga pos-pos yang ditambahkan. Dan makin banyak tempat-tempat untuk mereka nge-hold kali ini. Ini batu-batu ini. Batu nambah gak sih ini? Nambah kayaknya ya. Dan kita lihat. Oh iya. Nambah yang di bawah. Iya. Yang di bawah nambah. Kita bakal kayak ini juga ke perang antar Lofrey dan juga 69 Adranisa lewat juga. Hans bakal keno kali ini. Kita bakal lihat dari temen 69 harus nge-backup temennya kali ini. Backup. Backup. Langsung main juga bonek bakal spreadan karena Okiozora. Tapi akan di-HBD oleh Krolis yang menunggu di low ground. Betul sekali Krolis tadi bisa mentekno satu orang dari 69 yang tidak sadar akan keberadaannya sebenarnya karena Krolis dan dia pun harus terlihat oleh seorang VL dengan DP-nya. Akan coba jumpsuit kali ini. Tapi VL harus terlihat karena dua lawan satu sangat-sangat sulit. Ya kita bakal lihat dari seorang triksi. Tinggal last man standing dari tim 69 bakal menghadapi dua orang dari tim Lofrey. Tapi kita bakal lihat triksi. Tampaknya lebih pilih untuk revive bonek terlebih dahulu. Kita bakal lihat kali ini peperangan di sisi lain juga dimana Red dan juga Foyin bakal berperang. Kembali haki ditumbangkan. Siren join the fight. Betul sekali nampaknya terlihat kali ini dimana Foyin terus akan fight dengan Red Rocket teman-teman semuanya. Siren juga akan coba untuk mengganggu pergerakan dari dua tim ini. Sperang ke arah depan dari Quanti. Oh Deps. Tapi Deps 2K bisa mendapatkan satu orang Quanti orang yang tertek down tapi kali ini ada. Oh oh ada follow up dari seorang Suger akan coba spread down ke arah bawah tapi Deps bisa mendapatkan satu orang tapi tidak bisa Deps harus dipulangkan. Begitu juga dengan yang lainnya. Dapat ledakan kali ini kita bakal lihat dari Kings akan tertumbangkan oleh Deps ternyata kematian dia tahan tapi kita bakal pindah ke tim Louvre yang masih berperang menghadapi T6-9 dimana Boneng sudah berhasil revive oleh Trixie dan bakal kembali lanjut fight kah kali ini? Enggak. Masih nge-hold dulu sementara bakal back off dan kita bakal lihat kali ini perperangan lanjut di sisi-sisi lain di map. Betul sekali nampaknya Hands dan tim Louvre yang lainnya akan coba setup ulang begitu juga dengan T6-9 akan coba setup ulang di sana akan coba saling revive terlebih dahulu tapi Louvre masih selamat empat orang dengan sudah mendapatkan dua point kills. Ya itu dia. Mereka bisa dibilang beruntung kali ini diuntungkan dari fight-nya menghadapi T6-9 tapi kita bakal pindah sedikit ke arah tim Voin dan juga tim Red tampaknya dari serang aimbot tidak mau melepaskan tim Red Lu perang sama gue sampai beres kali ini dimana aimbot nyamperin tiga anggota tim Red tapi sudah di revive semuanya kita bakal dari serang aimbot dapatkan dia meng-clutch tiga anggota tim Red atau akan dia kepleset ke arah bawah? Ya nampaknya kali ini pat-pat kolipat kalau bisa disikat kenapa harus minggat dari Voin berhadapan dengan Red kali ini kita melihat Sugar akan coba maju dia aimbot masih hold terus masih hold tapi dari belakang ada yang ikut-ikutan dari belakang hati-hati dan T6-9 nampaknya oh tiba-tiba kata imbot tidak mungkin bom akan gemeldak di atas imbot tapi belum sampai tertumbangkan imbot berlari-lari tapi ternyata oh ternyata tim T6-9 menembak dari kejauhan dan menghabiskan tim Voin di game ke-6 kali ini inilah third party yang terjadi T6-9 lagi-lagi bisa memenangkan third party-nya dan kita melihat dimana ada satu orang Picasso ter-take-down oleh seorang Tom Tom juga mendapatkan Picasso langsung diamankan kill point-nya begitu juga dengan focusnya ter-take-down oleh seorang Auro di sisi lain kita melihat Datkos akan coba melemparkan sebuah bom ke arah depan kali ini bakal berperangkap balik kita bakal ada tim Geek Fam bakal menghadapi tim 21 yang sudah mulai pincang kehilangan satu player mereka bakal bisa dibilang satu pemain pilar utama mereka di belakangnya tim Geek masih ada tim NFT juga tapi ternyata tim Geek tidak petuli dengan tim lain bakal langsung di top fokus ke arah tim 21 dan Draxin akan ditumbangkan kali ini betul sekali Geek akan coba fight terus akan coba lagi lagi dan lagi morter take down dari tim Geek kali ini sayang sekali Tom sudah sangat low HP dia di depan sana kita akan berpindah ke arah Alvirlow akan langsung mengamankan Draxin kali ini ada S4D yang masih melakukan melakukan bakaran kali ini akan coba membakar ke arah depan atau tadi ada sebuah bom yang akan dilemarkan nampaknya bom bukan bakaran ya kita bakal lihat dari tim 21 kali ini hanya misalkan seorang aneh untuk bertahan seorang diri tampaknya tim Geek masih memiliki 3 player tapi Afirlo bakal one on one situation kali ini dengan pemain dari 21 kita bakal ganti perputaran dalam rumah masih menghindari kiri dan kanan kiri dan kanan Afirlo bakal memulangkan set S4D karena lobby dan juga aneh karena lobby ya aneh set dan teman-teman yang lainnya dari 21 eSports harus pulang seluruhnya ke arah lobby dan kita berlanjut kali ini dimana Geek belum selesai mereka ada NFT yang nampaknya cukup mendengar tapping-tapping atau spread-spread yang lakukan oleh tim Geek tapi di sisi lain dimana Red Rocket kali ini masih belum selesai mereka harus berhadapan dengan Siren dimana Anthem sudah sangat lo dia bahkan dia sudah tertek down kali ini kita akan melihat dimana Kuansi Ori dan juga Sugar masih bertahan di ujung-ujung tebing ya kita bakal peperangan di tebing-tebing tanpa kayak Mox P belum kelatauan bakal dispray dengan Uzi kali ini ke arah Kuansi Ori akan menembakkan satu menyisakan dua main dari tim Red Rocket Sugar bakal dispray dan juga bakal tumbang dan Mox P menggila dengan Uzi-nya tinggal sisa Kings kali ini dibawah bakal dibajin oleh Audrey dari sejauh dan Kings bakal nyemplung ke laut kah? belum dia belum akan nyemplung dan Kuansi Ori dia mengholt di bawah akan coba di-revive kali ini Kuansi Ori oleh seorang King akan coba menjadi tim rescue ke arah Kuansi Ori di sebelah sana tapi Audrey tidak membiarkannya begitu saja dia akan coba mencari mencari dan mencari keberanian dari tim Red Rocket di sana akan coba diburu Kings dan juga Kuansi Ori oleh tim Siren ya sudah bakal dikembangkan dari tim Red jatuh-jatuh jatuh enggak ternyata gue kira bakal kepleset bakal perang di bawah dan bakal di-HBD sama tim Red Rocket oke nampaknya masih selamat kali ini untuk sementara waktu dari Jaspe dia belum turun nampaknya belum terpleset kali ini namun apakah dia akan coba naik ke atas sudah selesai di-revive Kuansi Ori sudah bangkit kembali memiliki kesempatan kedua kali ini Moxpe akan coba melihat ke arah bawah mulai ngintip-ngintip begitu jenian Kings dia akan coba ngintip ke arah atas saling-saling ngintip kali ini ngintip dan ngintip yang terjadi ini pergerakan juga pelan-pelan dari tim Red mereka bersabar banget mereka menahan juga tapi ternyata Kuansi ketangkep lagi tinggal kembali menyisakan seorang Kings satu melawan tiga kita bakal dapat dari seorang Kings bisa bertahan melawan gempuran serangan tim Siren tapi tampaknya tim Red Rocket akan pulang di posisi ke-13 ya betul sekali langsung saja di pulangan begitu saja karena ada fight yang terjadi karena ada push yang terjadi kiri-kanan dua area melakukan push secara bersamaan dan itu sangat menyulitkan tim Red Rocket oh Geek bakal fight kembali dengan tim Lover ternyata dua tim agresif bertemu kembali di pojok-pojokan Circle Crawley tertumbangkan Crawley sepulangan karena Lobby tinggal dua menggotak tim Lover yang tersisa Hands akan ketik down Dead Wars juga akan ketik down Pond Beat satu lawan dua kita bakal apakah Pond Beat bisa membaikin keadaan kali ini melawan tim Geek yang hanya misalkan dua pemain lagi ya betul sekali dimana Tom akan coba maju itu sudah sangat berdekatan sekali dengan Pond Beat spread down karena depan Pond Beat berbatas orang kita bakal Pond Beat one on one dan Pond Beat meng-clutch tim Geek Fam mempulangkan mereka di posisi ke-13 dan Pond Beat mendapatkan jumlah point kill yang berharga bagi tim Lover ya Pond Beat tampaknya bisa memenangan clutchnya dan sangat-sangat bagus tadi one man show dari seorang Pond Beat kita bergeserkan di ke arah tim Alter Ego dimana dia Smith akan mencoba spread down karena depan tadi tapi masih bisa ngacir saja dengan baginya tim Victim ya kita bakal kayak ini pergerakan semua tim sudah menuju ke circle keempat kali ini menguasai area-area di sekitar open field dan juga farm dari tim Victim tampaknya masuk ke dalam perangkap tim Evos mereka terlihat semua clear shot dan kita bakal lihat di sisi lain tim Better Fight dengan tim Morf Renski tertake down ya kali ini Renski harus langsung dipulangkan teman-teman semuanya kita berpindah kali ini karena tim Evos dia masih mencari kembali dimanakah lawan-lawannya masih kembali mencari dan kita lihat di sisi bawah Ryzen akan coba spread long ke arah depan Kadia tapi belum kali ini belum terjadi fight kembali antara BTR berharapan dengan Morf kita berpindah ke arah Evos akan berharapan dengan Victim ya kita bakal lihat dari tim Evos juga pelan-pelan mereka sedang mencari beberapa celah-celah dari pertahanan tim Victim dimana Victim tadi sempat masuk ke perangkap tim Evos tapi gak ada yang kenok bahkan ya kita bakal lihat tim Victim tampaknya menjadi clear shot juga ke arah tim AE yang berada tepat di perbukitan tinggal berperang doang dan kita bakal lihat beberapa tim mungkin akan tabrak-tabrakkan dan mencari posisi di open field kali ini ya tampaknya dari Red Face juga bakal berperang dengan Siren dimana Audrey Anthem dan juga Ja oh my god tiga orang langsung diledakkan tiga orang langsung kenok dan tampaknya tim Siren langsung akan diratakan oleh Red Face seorang diri lagi dan lagi granat dari Red Face dan sangat-sangat berbahaya bisa men-take down tim Siren tadi tidak hanya satu bahkan tiga kalau bisa tiga kenapa harus satu iya betul kalau bisa tiga kenapa harus satu dan tampaknya langsung tiga orang dipulangkan oleh mereka iya kali ini kita melihat dimana tadi sangat-sangat barbar sekali dari Red Face dan kita berpindah kembali ke arah Victim dan juga Evos yang masih terus bertarung masih terus nyintip-nyintip dan nyintip tapi belum mendapatkan vision yang cukup jelas iya sekiranya bergerakan juga beberapa tim sudah mulai menuju ke arah ujung-ujung circle dan sudah mengambil tempat-tempat yang sekiranya mereka nyaman dan bisa ditahan oleh mereka untuk beberapa tim seperti tim NFT mereka masih berada di ujung zona tepat sebelahan dengan tim 69 yang mengambil satu sheik karena tinggal berdua anggota mereka ya dari tadi tim 69 cukup lama menghold sheik ini mereka cukup sabar nampaknya berada di sini cukup tenang mereka ada di ujung-ujung zona dimana ada NFT yang mulai bergerak ke arah sheik dari 69 eSports kita bakal kini juga pergerakan pelan-pelan dari semua tim sudah mau menyesuaikan posisi mereka menyesuaikan juga dengan tim-tim sekedar mereka dan tampaknya Jackhead menggunakan ilmu rahasi dia ada Uzi yang terbang kali ini bisa kejar-kejarin orang lain ini Uzi bukan sembarang Uzi nampaknya yang digunakan oleh seorang Jackhead OO membuka kali ini skopnya ke arah depan mencari keberadaan dari sebuah UAZ yang bergerak sudah terdengar nampaknya bunyi dari sebuah vehicle tadi ya kita bakal kini zona kembali menuju ke arah open field dimana BTR menjadi pusat dari syarikat kali ini ya tampaknya pawang zona dari tim BTR kali ini masih sangat-sangat OP ya betul sekali dan tadi juga kita lihat Mort masuk ke dalam circle-nya kita melihat dimana Redface N akan mencari mangsa-mangsa selanjutnya di depan sana tadi coba tapping-tapping ke arah tim lain namun belum memberikan damage sama sekali ya tampaknya Timon juga lagi berusaha mencari celah untuk maju ke depan tapi banyak banget yang udah mengisi ujung-ujung circle-nya di depan mereka sudah ada tim Morph di tengah-tengah zona ada tim BTR juga dan kita bakal lihat kali ini peperangan trafik tim dan juga tim Ivoas dimana Ivoas sudah maju kali ini EXC masih dalam posisi tertumbangkan tapi tampak kayak Morpheus akan sedikit menahan posisi dia dan akan coba untuk melakukan smoke terlebih dahulu ya ngebantu EXC untuk kembali ke temen-temennya ya benar sekali EXC tadi terlalu open nampaknya posisinya dimana kali ini tim Victim juga sudah akan melakukan pergerakan tapi hati-hati tim Victim ada sebuah bom yang memberikan damage sedikit tadi ya kita bakal dari seorang Banyu bakal langsung minum boostingan bakal maju ke depan dan mungkin oh akan fight jarak-jarak dari kekal ini kita bakal lihat dari Victim tampaknya tidak akan menahan-menahan tapi My Misery malah kenong kali ini tim-tim lain sudah mulai mengganggu juga berusaha mendapatkan tambah-tambahan kill dari peperangan EVOS dan juga tim Victim ya kita melihat dimana Cisun akan coba melemparkan sebuah bom karena depan akan ke on point tapi on point kali ini tertekan satu orang dari tim EVOS akan coba maju kali ini laser juga akan maju teman-teman semuanya akan coba mencari kembali dimana keberadaan dari tim Victim di belakang itu ada satu orang speed on karena depan dan tertekan tadi bagus sekali bergerakan dari tim EVOS tapi tertekan satu orang dari tim EVOS kali ini kita melihat satu orang akan coba maju kembali Voxnya akan gak bisa mendapatkan satu orang Jamsu tadi tapi tertekan kembali satu orang di dalam dan rata sudah tim EVOS yes dan EVOS tidak mendapatkan satu pun kill pada fight kali ini kita bakal sedikit pindah ke tim-tim lain yang sedang berperang mencari posisi di sisi bawah NFT berperang dengan tim Draniksen tampaknya NFT juga mulai diculik one by one kita bakal di sisi lain Nerpeko nembak Karabots yang menerusan untuk rotasi di sekeliling tim-tim lain betul sekali kali ini sudah banyak sekali fight yang terjadi karena memang tim-tim ini dipaksa untuk saling berdekatan karena circle-nya circle yang kelima sudah sangat-sangat dekat jarak dari masing-masing tim yes 69 pun akhir tumbang dengan posisi 9 dengan kill 2 8 tim tersisa kita bakal lihat dari seorang warung free shot banget ke arah tim Draniksen tapping-tapping dilontarkan tapi bakal mengganti ke AK tampaknya dia gak punya tembakan hijau ya kali ini ya iya tampaknya tapi satu orang bisa di takedown tadi bot di depan sana dari tim Draniksen di belakangnya juga ada pahala gimpe yang masih melakukan proning sangat-sangat low HP pahala gimpe tapi masih bisa bertahan kali ini masih diselamatkan dia iya kita bakal lihat zona pun sudah menemukan harusnya tim-tim sudah mulai berkikisan dan benar saja tinggal 7 tim tersisa kali ini kita bakal lihat beberapa tim juga masih menahan spot mereka tampaknya BTR di pusat mereka enak banget sih tinggal menunggu tim-tim lain datang ke arah mereka zona akan pental kemana kali ini dan tampaknya akan ke arah tim Bigetron RA iya kali ini BTR masih ada di dalam circle-nya dimana Liquid akan coba melemparkan sebuah smoke tadi ke arah depan dimana ada satu orang dari player mob yang masih bertahan di sana warung akan coba melihat mencari-cari kembali dimana perbedaan dari seorang chess tapi belum ketahuan posisi dari chess ada chess di balik batu akankah seorang tim dari RRQ maju tadi betul kita bakal lihat kayak ini RRQ tampaknya clock out ya mereka mereka mau gak mau harus perang dengan tim BTR ataupun menerima peluru dari BTR kalau mereka pengen maju ke depan dan tampaknya Morphek bakal dipulangkan di pusat ke tujuh kali ini 6 tim tersisa dan juga 20 anggotanya masih alive betul sekali kali ini kita melihat dan Bigetron nampaknya mereka sudah memiliki compound mereka sudah sangat-sangat nyaman sekali kali ini mereka sudah melakukan pembagian yang cukup-cukup rapi juga kita lihat betul ini bener-bener rusuh banget dari seorang sisi bener-bener tim sudah mengisi circle kali ini kita bakal lihat mungkin di circle ke 6 banyak banget tim yang bakal terkikis mengingat zona menuju ke area yang cukup terbuka sportingan mobil bakal sangat berarti kali ini betul sekali kali ini kita melihat dimana chess sudah mulai ketahuan oleh seorang Nerveko nampaknya akan coba di tapping tapi karena depankah tapi dari kanan juga banyak sekali player dari tim RRQ yang coba mencari kebenaran dari chess tapi chess masih terus bertahan di sana wah lemparan bom dari seorang Ryzen menuju ke area tim RRQ dimana mereka sangat terbuka dan 2 sudah kenok drone akan ditimpukin juga oh 2 2 yang kagian kenok lemparan bom menumbangkan 2 lagi tinggal menisahkan Nerveko dan juga drone di sisi belakang kali ini ya ya benar sekali kali ini nampaknya tim RRQ harus dipulakan oleh Ryzen bagus sekali bomnya nampaknya tadi bisa mendapatkan 2 orang dari tim RRQ kita melihat akan coba lagi coba lagi dan lagi lemparkan ke arah depan akan ke on point tapi nampaknya belum kali ini kita melihat masih kembali mencari melemparkan sebuah smoke untuk menutup angle shoot dia akan sebuah commit meratakan tim RRQ di depan sana ya benar-benar karena RRQ yang paling dekat dengan mereka dan harusnya dia menjadi korban pertama dari tim BTR kalau mereka pengen menjaga posisi mereka tapi tampaknya dari Mion juga lagi menyebar mencari posisi tim victim yang lagi berusaha untuk nge-revive teman-temannya 2 lagi yang tersisa AE juga di pojokan circle masih menahan diri tapi kita bakal lihat kali ini fight kembali pecah Misery tampaknya sudah ketahuan oleh Redface ya ya betul sekali kita berpindah kembali ke arah tim Ion dimana Hijrah dan teman-teman yang lainnya akan coba melihat ke arah depan Misery tert-tagdown kali ini oleh seorang Badru bahkan Zuxi juga mendapatkan seorang Badru kali ini oh 2 eliminasi langsung tinggal 3 tim yang tersisa kita bakal lihat dari tim Ion tampaknya sudah mengetahui posisi dari BTR dimana akan dimajuin kah kali ini enggak masih meng-hold masih meng-hold ini udah rusuk banget sih benar-benar tiba-tiba hilang semua yang gue bilang betul zona 6 kayaknya bakal terkikis dengan cepet deh langsung hilang semua langsung betul sekali terjadi fight dimana-mana semua area yang masuk ke dalam circle terjadi fight disana dan kita melihat Ryzen tidak melepaskan pandangannya tidak melepaskan perhatiannya ke arah tim RRQ betul tidak mau membiarkan tim RRQ mendapatkan posisi yang enak tapi dari tim Ion ini mulai mengkhawatirkan tim BTR karena posisi mereka nyebarnya luas banget betul betul tim Ion harusnya punya banyak informasi mereka punya vision yang cukup-cukup luas kali ini karena mereka membagi player yang menjadi 4 area berbeda jaraknya cukup jauh kali ini tapi hijrah nampaknya terspot oleh seorang drone di sisi lain iya kita bakal ditampakkan dari drone sudah menemukan posisi hijrah dan akan tertembak kaki dia akan ternok dan sepertinya akan sedikit sulit diselamatkan karena kalau mau diselamatkan teman-temannya harus pindah posisi betul sekali tapi drone masih terus menghold di belakang batu kali ini akankah ada yang maju di depan sana tapi belum belum akan maju tapi BJ Tron akan coba melakukan pergerakan kali ini akan mencari kebenaran dari masing-masing tim lawannya kita melihat ada sebuah lemparan juga terjadi kita lihat kali ini oh didapatkan oleh seorang drone kembali drone dan drone lagi dan lagi iya coba akan secure killnya kali ini dan dapet killnya kita bakal dari BTR BTR tuh enak banget kayak nontonin doang tapi ternyata karena mereka kasihkan nonton diganggu juga oleh Ion kali ini ya tidak mau membiarkan BTR menemukan tempat yang terenak tampaknya kali ini tinggal 2 lawan 2 lawan 2 eh 3 lawan 2 ya betul sekali nampaknya kita melihat kali ini dari BTR Trisha 2 order Q Trisha 2 dan Ion tersisa 3 kali ini tapi 1 masih kenok ya betul betul akankah bisa diselamatkan tapi kalau kita lihat dari pergerakan Liquid dan juga Red Face Hand namanya dia tidak ada gerak-gerik untuk menyelamatkan ya betul mereka lebih fokus ke main aja udah betul karena dalam kondisi tertentu temen gak boleh diselamatkan kalau udah kenok posisi terlalu sulit dan malah digunakan sebagai bait dibiarkan saja lebih fokus ke udah main aja daripada kita rusuh-rusuhan kita ke pick off lagi kita fokus main dan fokus cari musuh betul sekali kali ini terjadi fight dimana 2 lawan 2 lawan 2 ini akan menjadi fight yang sangat-sangat fair kalau kita lihat dimana jumlah playernya sangat-sangat sama kali ini masih mencari keberan dari masing-masing tim di depan sana kali ini kita melihat hijrah ya benar sekali sudah langsung dipulangkan begitu saja Liquid akan coba melihat ke arah Oh Red Face di Majin Micro Boy what a nice player Micro Boy memberanikan dirun membuka posisi dan Liquid akan ketekdan oleh Nerpeko 2 lawan 2 kali ini kondisinya tapi tampaknya dari Ryzen bakal ketangkep 2 lawan 1 Micro Boy dapatkah dia meng-clash atau akankah game terakhir diambil oleh tim RRQ Ryu tampaknya Ryzen tidak bisa diselamatkan Michael Bay bakal tertembak dan Nerpeko mendapatkan headshot dan RRQ Ryu akan menutup hari dengan WWCD dan juga total 9 kill iya WWCD yang sangat-sangat bagus dilakukan oleh RRQ dimana mereka sangat-sangat sabar tadi mereka mencari Momentum dan Momentum itu pun datang akhirnya dia bisa men-take down banyak player disana betul dengan momen yang tepat dan juga pas banget semua tim saling bonyok-bonyokan RRQ Ryu mendekam WWCD di game terakhir dengan total 9 kill dan tim Ion BTR double digit ya kan yang terduanya hampir Ion double digit gue ingat 11 kill yeah